Pemerintah Indonesia mengatur berbagai kegiatan ibadah terkait idul adha mulai dari malam takbir hingga penyebelihan hewan kurban. Hal tersebut dilakukan untuk menekan lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia. Pemerintah Indonesia mengatur berbagai kegiatan ibadah terkait idul adha mulai dari malam takbir, salat id hingga pemotongan hewan kurban. Wakil Presiden Ma'ruf Amin tidak ingin penyelenggaraan idul adha tahun ini menjadi kluster baru penularan COVID-19. Dalam pertemuan antara pemerintah dan MUI serta organisasi Islam disepakati bahwa salat idul adha dan takbiran dilaksanakan di rumah. Supaya dilakukan di rumah saja, takbir di rumah saja. Begitu juga untuk penyebelihan kurban, itu supaya dilakukan melalui rumah potong hewan dan dibagikan di antar dari rumah ke rumah. Ini kesepakatan itu yang malam ini. Dan juga yaitu menyelenggarakan takbir nasional secara virtual bersama Presiden, bersama saya, dan di inisiatif oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Itulah saya kira kesimpulannya. Selain kegiatan peribadatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan saat gas penanganan COVID-19, juga memperketat mobilitas perjalanan masyarakat keluar daerah mulai dari 18 hingga 25 Juli 2021. Dan ini menunjukkan bahwa penularannya masih ada di tingkat komunitas. Maka dari itu pengetatan yang dilakukan dalam libur idulah ini betul-betul dilakukan untuk menghindari terjadinya penularan di tingkat rumah tangga di komunitas. Maka dari itu pembatasannya lebih ketat. Harusnya kalau dengan dua ini kita berhasil, harusnya kasusnya bisa turun. Ada pun proses penyembelihan hewan korban dilakukan di rumah pemotong hewan dan akan dibagikan secara door-to-door. Selain itu, penyembeli pemotongan korban dipastikan dalam keadaan sehat dan bebas dari COVID-19. Tim Liputan AI News melaporkan.